Yang dia butuhkan tidak hanya istrinya, tapi dia juga membutuhkan putranya. Seharusnya kau bersyukur, Tuhan, kan? Karena kau masih bisa bertemu dengan ayahmu. Coba pikirkan orang lain. Yang mau ketemu ayahnya pun tidak bisa. Aku mengerti apa maksud perkataanmu itu. Tapi ayahku sudah meninggal saat aku masih kecil. Maksudku kenapa kau tidak berusaha mengerti, Tuhan, kan? Kenapa kau bicara itu lagi? Manusia harus tetap baik pada musuhnya. Apalagi dia itu ayahmu. Kapan kau akan berhenti membencinya, Tuhan, kan? Aku akan berhenti membencinya setelah dia meninggal nanti. Apa kau tahu, Tuhan, kan? Menurutku, sekarang ini kau tidak seperti yang kelihatannya. Kau berpura-pura harus seperti ini. Karena segala sesuatu yang telah kau hadapi. Kau berpura-pura tidak punya hati. Tapi sebenarnya, kau memiliki cinta untuk semua orang. Tapi sekarang aku tahu kalau aku salah. Kau benar-benar tidak punya hati. Seperti yang kau pura-purakan. Kau bukan orang yang selama ini aku cintai. Aku senang, sebelum kita menikah, kau sudah mengerti tentang diriku. Sekarang harus kau putuskan. Apa kau akan ikut denganku atau tidak? Aku sudah putuskan, Tuhan, kan? Aku tidak akan ikut denganmu. Karena kau bisa pergi jauh dari ibumu dan ayahmu yang sedang sakit. Tapi aku tidak bisa. Menurutku, suatu hubungan itu jauh lebih penting. Tuhan, kan? Senang atau sedih, bagaimanapun keadaannya. Hubungan saling melengkapi manusia. Mereka yang tidak menjaga hubungan tidak akan pernah bisa merasa lengkap. Mereka menjadi tidak lengkap dan selalu sendirian. Dan kalau kau melakukan itu, kau tidak akan pernah merasa lengkap. Makanya kau harus menjaga hubungan. dan bukan memutuskannya. Maafkan aku, Tuhan, kan? Aku tidak bisa ikut denganmu. Kalau kau masih berpikir harus pergi, maka kau bisa pergi sendiri. Selamat tinggal, Nefaruki. Terima kasih telah menonton. Aku membenci-Mu, Ayan. Aku sangat membenci-Mu, Ayan. Kau tidak punya hak untuk menyakiti hatiku. Aku sangat membenci-Mu. Aku benci. Tidak. Kau, kenapa di sini? Apa yang kau lakukan di kamar mandikku? Kau! Eh, jangan panik. Aku pakai handuk. Apa-apaan ini? Hei, tenang saja. Aku pakai handuk. Ini, ambil. Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya, aku tidak tahu kalau kau itu pemalu. Jangan marah ya. Maksudku, aku punya satu alasan untuk aku datang ke sini.